Perang Hamas dan Israel di jalur Gaza hingga kini masih berlangsung hingga saat ini rupanya tentara Israel yang terluka masih terjebak di Gaza Kini tentara terluka yang berjumlah seribu orang itu pun dievakuasi di Israel dengan menggunakan helikopter Dikutip dari Tribun News, kabar ini disampaikan oleh media Israel Walah yang menyebut jumlah tentara terluka itu dimulai sejak Perang Darat pada 27 Oktober 2023 Sejauh ini unit 669 dan unit mobilitas 5515 menggunakan rangkaian helikopter serang angkatan udara untuk mengevakuasi lebih dari seribu tentara yang terluka Tentara Israel dari unit 669 adalah unit yang bertempur jauh di jalur Gaza Mereka berada di setiap tempat strategis dengan pasukan yang bermanufar di wilayah itu Unit tersebut akan evakuasi tentara terluka ke helikopter dan mengamankan tempat serta melanjutkan perawatan sampai di rumah sakit Israel Data tentara Israel di situsnya menunjukkan 1.006 perwira dan tentara telah terluka sejak dimulainya Perang Darat di Gaza Ribuan tentara terluka itu diantaranya 224 terluka berat 372 sedang dan 410 ringan Sementara jumlah tentara terluka sejak awal perang pada tanggal 7 Oktober 2023 ialah 2.309 Mengenai statistik tentara Israel yang tewas 509 dan tentara tewas sejak awal perang termasuk 175 orang sejak awal Perang Darat Sementara itu Israel mengumumkan 19 tentara dan perwiranya terluka dalam pertempuran yang terjadi di Gaza selama 24 jam terakhir Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia